halo halo man welcome back to my channel balik lagi bersama gua castro dan bagaimana kabar kalian semuanya semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu dilancarkan rezeki nya dan didekatkan jodohnya buat yang belum punya jodoh oke man dan video kali ini gua mau eksperimen yaitu lensa e-cam ini gua bakalan ganti pakai lensa cctv yaitu lensa 360 derajat gitu man dan bagaimana hasilnya kita intro dulu bang nah oke bang dan ini tuh lensanya dan ini gua gua beli Rp60.000 yaitu ini lensa infrared 1,8 mm 5 megapixel setengah koma lima yaitu ini tuh 360 derajat gitu jadi untuk hasilnya tuh bakalan lebih lebar gitu nah ini lensa yang orinya dan ini mau gua bongkar dan ini tuh gua belum beli filternya ya jadi karena ini kan lensa infrared gitu jadi ya harus beli lagi untuk filternya gitu disini jadi biar gambarnya itu enggak kemerahan biasanya kalau enggak pakai filter kalau untuk siang hari itu jadi gambarnya merah gitu temen-temen oke jadi kita akan tes aja untuk memasang lensa apa nih 360 di action cam g-cam Oke kita bongkar dulu untuk cara pembongkaran sih gampang lah ya kalian juga pasti tahu gitu untuk cara bukanya cuman cepat gini ini doang nanti di sini tuh ada lem tembaknya kalian cukup congkel aja pakai obeng yang kecil bagian lem lemnya tinggal didorong gini jadi pelan-pelan itu jangan sampai soket atau fleksibelnya ini kena gitu kalau udah kebuka untuk lemnya tinggal kita putar aja ke kiri begini nah ini lensanya coba kita bandingkan sama lensa infrared nah ini lensa yang ori ini infrared jadi yang infrared itu lebih pendek gitu cuman kalau untuk lensanya ini lebih gede gitu kalau yang 360 derajat dan ini tuh filmnya itu jadi lebih lebar lagi gitu kayak gua pro lagi hasilnya yang enggak tahu sih kalau untuk hasilnya kayak gimana jadi kita langsung coba pasang aja ya sebelum dipasang gua lap-lap dulu Oke kita akan pasang ini tanpa menggunakan filter ya jadi kalau tanpa filter biasanya kalau lensa infrared itu ya jadi agak keungguan gitu gambarnya temen-temen tapi kalau malemnya sih mungkin normal gitu kondisinya ya kita coba aja namanya juga eksperimen tanpa menggunakan filter gitu Nah jadi untuk fokusinnya kalian tinggal putar-putar kayak gini aja kalian nyalakan terus konekkan ke handphone gitu ya nanti kalau udah connect tinggal kalian fokuskan aja gitu kalau udah dapet fokusnya ya baru kalian tinggal gunakan lensa ini gitu oke ini gua mau fokusin dulu karena handphonenya cuman ada satu ini doang jadi gua mau konekin dulu wifi nya buat nyari fokusnya Oke kita ntar lanjut lagi Oke jadi kita tinggal masuk ke aplikasinya kita tinggal konekkan aja nah ini udah connect tinggal diputar-putar aja kita nyari fokus ini udah fokus ini udah fokus coba kita tes dulu ya fokus atau belum gitu jadi cara ngetesnya ya begini aja kita tinggal rekam karena kalau lihat di handphone itu sedikit agak bercak-bercak gambarnya gitu jadi harus dites dulu Oke ini hasilnya kita ngetes ke foto-foto dulu foto nah teman-teman biasanya kalau waktu pertama pasang ini tuh biasanya ada vignetnya ya kayak gini contohnya nah jadi ada lingkaran ada lingkaran hitamnya di bagian samping-sampingnya jadi tuh caranya gampang sih tinggal klik yang ini aja nih icon ini maka vignetnya itu lingkarannya hilang gitu nah jadi hasilnya kayak gini ini kalau malam kayak gini nih normal cuman kalau siang hasilnya ya merah gitu teman-teman oke kita akan coba aja dulu untuk buat nge-vlog di malam hari ntar coba juga tes untuk siang hari ya tanpa infrared kita akan lanjut dulu teman-teman nah teman-teman jadi untuk hasil siang hari seperti ini jadi sedikit agak keungguan untuk warnanya agak kemerah-merahan gitu tuh karena ini belum menggunakan lensa infrared ya maka hasilnya tuh seperti ini nih jadi agak keungguan gitu itu hasil warnanya nah jika malam hari hasilnya seperti ini namun tetap aja ada warna keungguan gitu kalau ada cahaya infrared jadi untuk viewnya ini tuh lebar ya karena ini tuh lensa cctv 360 derajat gitu cuman ini tuh gua salah naruh kameranya ini kameranya gua naruh terlalu ke atas gitu teman-teman jadi kurang ke bawah karena ya buru-buru gitu waktu malem bikin videonya gitu nah jadi menurut kalian bagaimana nih untuk hasilnya ini tuh bener-bener lebar banget ya udah kayak gopro gitu walaupun kameranya cuman action cam xiaomi tinggal pasang lensa infrared aja sih mungkin lebih okeh lagi gitu untuk hasilnya nah oke emang jadi hasilnya seperti itu aja pasang lensa cctv 360 derajat di xiaomi ycam ini nih oke jadi mungkin tinggal pasang filter infrared aja sih mungkin hasilnya bisa lebih josh lagi gitu emang terima kasih buat semuanya yang udah nyimak video ini dari awal sampe akhir semoga videonya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subrek klik n sahare juga dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya biar gua dapet duit mah saya dan gue cesta panggit undur diri wabijatupik walidayah shalammalikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salam serudu